Kami teringat, Sudara, jejak digital kejam, betul? Tahun 2012, ketika Wakil Presiden Budiono menyampaikan wacana untuk mengecilkan suara azan pada saat itu yang menolak adalah NU, Sudara. Betul apa, betul? Betul apa, betul? Eko sekarang, kenapa justru Menteri dari kalangan Nahdokul Ulama yang malah ngatur-ngatur volume azan, Sudara, betul? Suara azan atau suara yang keluar dari ruang meskip lebih umum lagi itu, termasuk azan, termasuk musyata, termasuk suara-suara lainnya, termasuk suara watang, termasuk baca Al-Quran, dianalogikan dengan suara gonggongan anjing. Pantas atau tidak? Kurang keras, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya, udah-udah, saya minta Menteri Agama kalau misalnya ngomong, udah ketobat kepada Allah, Sudara. Betul, betul. Kita minta ketobat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 dan berikut ini selamat menikmati seorang penerima Kesimpulan yang saya tangkap pula saudara, setelah itu dia sebutkan, intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Kalau dalam ilmu aluhho, ilmu bahasa, saya teman-teman S2, saya bahasa Arab, itu namanya wajhu syabat, itu tipik kesamaan, intinya sama-sama suara, sama-sama perlu diteribam, itu wajhan syabat. Kalau dalam ilmu aluhho, itu namanya ilah jamiah, dia yang mempersatukan antara unsur-unsur tadi, intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Saya mau tanya, kalau betulnya analogi atau bukan? Jawabnya apa pak, analogi atau bukan? Analogi atau bukan? Menyandingkan atau bukan? Masya Allah, saudara, jawabnya apa pak, suara agan atau suara yang keluar dari tua meskit, lebih umum lagi itu, termasuk agan, termasuk musyata, termasuk suara-suara lainnya, termasuk salawatan, termasuk baca Quran, dianalogikan dengan suara gonggongan anjing, pantas atau tidak? Kurang keras, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya, udah-udah, saya minta menteri agama, kalau misalnya ngomong, udah kita tobat kepada Allah, saudara. Betul-betul, kita minta tobat kepada Allah, karena jawabnya Anda sementara, Anda akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Hormat kepada Allah, kembali kepada Allah, kuat pernyataan minta maaf, terbuka kepada hormat Islam, dan pertanggungjawabkan ucapannya secara hukum, saudara. Hakbar! 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 Makanya terakhir, sebelum saya tutup, saudara, terakhir, sebelum saya tutup, Tadi di jalan, saya beristirasi untuk membuat satu nasib. Sama-sama kita ikuti. Ini adalah nasib bela azan. Setuju? Setuju? Kata-katanya bagaimana? Azan panggilan suci, azan ajaran nabi, azan siar islami, kumandangkan yang tinggi. Bisa? Yang pertama, azan panggilan suci, azan panggilan. Yang kedua, azan ajaran islami, azan ajaran nabi, azan ajaran nabi. Yang ketiga, azan siar islami, azan siar islami. Yang keempat, ini hukumnya azan, kumandangkan yang tinggi. Kumandangkan. Setelah itu sama-sama. Haya ala salah, haya alal falah, mari gampai kemenangan. Haya ala salah, haya alal falah, mari gampai kemenangan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yang pertama sekali lagi saya ingatkan azan panggilan suci, azan ajaran nabi, azan siar islami maka kumandangkan yang tinggi, ayo semuanya semua sama azan panggilan suci, azan ajaran nabi, azan siar islami maka kumandangkan yang tinggi, azan panggilan suci, azan ajaran nabi, azan siar islami maka kumandangkan yang tinggi, semuanya ayah alasalah, ayah alasalah, mari kapal kemenangan ayah alasalah, ayah alasalah, mari kapal kemenangan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar semua azan panggilan suci, lebih keras azan ajaran nabi azan siar islami kumandangkan yang tinggi adang panggilan adang-adang nabi adang syia islami kumandangkan ayah al-nasulah 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 Allah 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 sekali lagi terakhir lebih kompak lagi adang panggilan kurang jelas adang ajara nabi adang syia islami kumandangkan lebih keras azam ajaran azam ajaran Nabi azam syia islami kumandangkan yang tinggi hayal alasalah hayal alasalah harijak harijak kurang kencang hayal alasalah hayal alasalah marikapai kemenangan kata ke semua Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar takbar 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 selalu adab Nabi ini saja yang saya sampaikan saudara saya minta umat islam tercipt teratur sampai selesai setuju siap jaga prokes siap jaga bawa kekal kesehatan insyaallah kita minta kepada Allah berkat azam mudah-mudahan wabah diangkat dari negeri kita berkat pikir yang keluar dari tua-tua masjid mudah-mudahan wabah diangkat dari negeri kita berkat salawat yang keluar dari tua-tua masjid mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah NKRI dijaga oleh Allah NKRI diberikan damai NKRI diberikan aman NKRI dijauhkan dari penggambu-penggambu dan penjahat-penjahat yang terorong dari NKRI takbar takbar ini saja saya sampaikan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat adhani Allah wa'ayyakum ira siratih mustaqim walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Habib Hadim terima kasih Habib Hadim mesti kasih jalan karena Habib Hadim pada acara lebih lanjut ya kita lepas Ustadz kita dengan takdir takdir Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar kita panggil gak orator berikutnya ya tetap jaga protokol kesehatan ya tidak usah bersalamat tidak usah ya tetap jaga protokol kesehatan jaga jarak kasih jalan Ustadznya ya kasih jalan Ustadznya benar-benar ya kita panggil Ustadz Uya Hussein untuk menyampaikan orasi yang kedua sebelum orasi saya perlu beritahukan kepada kita bersama hanya 6 negara di dunia ini yang mana berani dan mengatur daripada azad yaitu 6 negara selain itu walaupun ada islam di negara itu tetap tidak ada yang mau usah tidak ada yang memisah kelompok azad ini itu adalah India kemudian Singapura kemudian Ghana dan yang ini adalah Amerika Tengah yaitu Rwanda dan yang lebih-lebih lagi yang mengatur daripada azad itu adalah Yahudi Israel jadi kita khawatir nih Menteri Agama kita menggengar dengan virus Israel kemarin loh kemarin loh kemarinnya yang Yahudi hari ini kita menyaksikan di seluruh dunia dia intervensi mengatur kepada masing-masing supaya azad berita kalau dikecilkan tapi 2 miliar rumah islam di seluruh dunia kita takdir takdir baik kita depan juga orator kedua yaitu punya Hussein karena usad kita persilahkan kalau ada usad sudah aman ke apa ini angkat doanya angkat doanya buktikan kegiatan kita kepada Nabi Muhammad pajas angkat doanya angkat doanya ngkat doa si akut tangkap si akut sekarang juga sekarang juga jangan berhenti aksi kita setuju kalau belum ditangkap dan di jelos dengan cara siap aksi untuk berjalan-jalan tak ber-jalan tak ber-jalan demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh